Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mau busi terbaru yaitu adalah otomo Jetboost 2shd yang menggunakan Mercy 1836 ya atau osor 1836 untuk matanya sendiri seperti biasa dari ACK farm yang statusnya adalah free dan untuk varian yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah varian yang tanpa selendangnya jadi saya memilih varian yang cukup spesial yaitu varian teman-teman yang tanpa selendang temen buat teman-teman yang ingin mendownload modnya ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya seperti ini ya itu ini kurang lebih lebih sama seperti scania kemarin namun bedanya kalau ini yang mercy ya kalau nggak salah ada detail kecil lainnya yaitu untuk bagian interior bagian dashboard itu sedikit dibuat glossy ya lalu untuk lainnya ini full polos ya jadi tidak ada variasi yang ya mengganggu apa ya mengganggu tampilan ya kalau yang skapolosan namun kalau skapol variasi ya enggak masalah ketiga Oke pertama-tama kita nyalakan dulu lampu asetnya ya di sini sudah menyalakan dengan baik ya sen kanan maupun sen kiri sudah menyala dengan normal juga interiornya ini seperti jetbus lima series ya jadi untuk interiornya ini interior ini sudah keren ya menurut saya Hai bukaan pintunya sliding dan juga swing ke belakang tuh cekup ya dan ini dia untuk bagian belakangnya lampu mundur sudah menyala begitu pun juga dengan lampu aset ya termasuk lampu asetnya dan ini dia untuk bagian interiornya ini sudah keren ya menurut saya ini sudah agak kebawah kalau kemarin kan agak ke atas sedikit ya kalau ini sudah pas gitu temen-temen ini keren banget ya walaupun modnya ini free namun enggak beda jauh dengan model ya jadi bisa dikatakan itu 11-12 dengan modsel gitu ya dan untuk animasinya pertama adalah spensi jadi bisa turun kedua adalah fake shadow jadi bisa naikin untuk sedunya dan ketiga adalah kap mesin Nah semoga saja untuk yang sel itu kap mesinnya enggak terlalu dibuka mengak gitu ya karena apa yang kalau menurut saya pribadi lebih realistis yang seperti ini temen jadi lebih apa ya Cukup lah ya enggak terlalu buka-buka banget gitu ya ini sudah bisa bergerak ya begitu pun juga dengan yang diatasnya pokoknya kalau ciri kastriasi Kevin ini kalau bodi dari adiputro itu semuanya bisa bergerak ya kalau dari laksana itu itu kadang ada yang enggak bisa bergerak salah satunya ini kipas di bagian atas ini ya kalau mesin kan bergerak semua namun kalau kipasnya di sr3 atau sr2 itu enggak bergerak jadi saya misalnya itu request menghilangkan kipas gitu ya dan ada fitur baru ya kayaknya kalau kita mundur seperti ini ya bisa nggak buat oke sih itu ada directnya itu bisa nyala temen tuh nyala ya direct ini diatasnya lampunya itu bisa nyala temen ini kita langsung jujur aja ke kanan bentar kita biar enggak terlalu lama durasi nanti kapan-kapan kita buat video ini video untuk perjalanannya di video termisah biar enak gitu ya karena sekarang itu udah enggak terlalu ngelak beda sama dulu kalau buat video perjalanan itu enggak boleh jadi saya agak males ya kalau bikin video perjalanan kalau sekarang enak ya ini sudah menggunakan settingan grafisnya cukup lah ya kalau menurut saya dan kita berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video kejumpaan kali ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabry Zaptian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wujudum mania